Intro Halo Beberapa bulan lalu Panji Petualang mengunjungi tempat keberadaan Rizka Buaya Betina Jinak yang dijaga dan dipelihara oleh Pak Ambu Diketahui buaya betina yang diberi nama Rizka tersebut sangat dekat dengan manusia Hal tersebut diutarakan Panji Petualang karena penasaran dan diluar nalar manusia pada umumnya Apalagi di jaman sekarang, pembangunan yang cukup pesat hingga mengancam keberadaan ekosistem buaya Menurut Panji Petualang, mengungkapkan jika Rizka sangat sopan dan ramah dengan orang yang baru dilihatnya Akan tetapi tidak bisa sembarangan orang jika ingin bertemu langsung dengan sosok buaya Rizka Pasalnya harus ditemani dengan Pak Ambu selaku orang yang dekat dengan buaya Rizka Panji Petualang tak henti-hentinya kagum dengan kedekatan hubungan seekor buaya dengan manusia Ia yang juga pecinta satwa dan memiliki kelebihan, dapat menaklukkan satwa liar dan berbahaya Menjelaskan bahwa buaya Rizka adalah hewan yang sopan dan beretika Hal itu ia utarakan lantaran jarang sekali seekor buaya yang mau berdekatan langsung dengan manusia Pak Ambu dengan buaya Rizka sangat berhubungan baik Ia tak lupa untuk memberi makan kepada Rizka serta merawatnya dengan baik Buaya Rizka diketahui hidup bebas di sekitar ekosistem mangrove bontang Kalimantan Timur Buaya Rizka dikenal jinak dan tidak membahayakan Lantaran diberi makan secara rutin oleh Pak Ambu Bahkan setiap Pak Ambu bertemu dengan buaya Rizka Pasti akan mencium bagian moncong buaya Dan anehnya buaya Rizka tidak memberontak sedikitpun Dan hal itu telah ia lakukan selama puluhan tahun Dalam podcast Deddy Corbuzier Panji Petualang juga mengungkap bahwa hal tersebut tidak bisa dipikir secara nalar Dan sepenuhnya gift dari Tuhan Yang Maha Esa Dan tidak bisa ditiru oleh orang lain Nah semoga informasi ini menambah wawasan kita semua Dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton